Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabat beriman kita bisa berjumpa lagi dengan topik pembahasan kita kali ini adalah 5 janji dari Allah jika kita merawat seekor kucing Semua orang pasti mempunyai hewan kesukaannya masing-masing Untuk sebagian orang, memelihara kucing adalah bagian dari sebuah hobi dan kecintaannya kepada hewan peliharaan Namun ternyata, memelihara kucing juga mendapat banyak manfaat Hal itu dikarenakan kucing merupakan salah satu ciptaan Allah SWT Di dalam ajaran Islam sendiri kita pun diperbolehkan dalam memelihara kucing Bahkan banyak pahala yang melimpa yang akan kita dapatkan nantinya Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda Yang artinya, orang-orang yang berbelas kasih akan mendapatkan belas kasih dari Allah yang maha pengasih Karena itu, berbelas kasihlah kepada setiap makhluk di bumi Niscaya penduduk langit akan mengasihi Berikut ini adalah lima janji Allah bagi mereka yang merawat seekor kucing Sahabat beriman yang dimulihakan Allah Janji Allah yang pertama kepada orang yang suka memelihara seekor kucing adalah mendapatkan rahmat dari Allah pada hari kiamat Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang suka menyayangi kucing Dijelaskan dalam sebuah hadis Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan semelihan Niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat Hadis riwayat Bukhari Dengan memelihara kucing, termasuk ke dalam suatu ibadah Sehingga dapat mendatangkan banyak pahala Maka dari itu, jika ada kucing masuk ke dalam rumah Sebaiknya jangan diusir terlebih dahulu Tetapi, peliharalah atau berilah ia makan Karena kucing bukanlah hewan yang najis Kemudian janji Allah bagi orang yang suka memelihara seekor kucing yang nomor dua Adalah berkesempatan untuk menjadi penghuni surga Surga memang menjadi tempat yang sangat indah Surga diciptakan oleh Allah SWT untuk para manusia yang beriman dan bertakwa kepadanya Dengan adanya hal tersebut, membuat banyak umat muslim yang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan beribadah kepada Allah Apapun kebaikan yang kita berbuat selama di dunia akan dicatat oleh malaikat Dan pastinya akan diberikan balasan oleh Allah kelak pada hari kiamat Salah satu contoh perbuatan baik yang seringkali diremehkan oleh banyak orang adalah menolong hewan yaitu seekor kucing Kemudian janji Allah yang ketiga bagi yang merawat seekor kucing adalah bernilai sedekah Seseorang yang suka merewat seekor hewan seperti kucing sama hanya mereka belajar untuk bersedekah atau berbagi kepada sesama makhluk ciptaan Allah Hal itu dikarenakan pada saat kita memberi makan dan minum serta kasih sayang kepada hewan yang menjadi peliharaan kita Maka pada saat itulah apa yang kita lakukan bernilai sebagai sedekah di sisi Allah Kemudian janji Allah yang keempat bagi yang suka merawat dan menyayangi hewan termasuk kucing adalah dicintai oleh para penduduk langit Di dunia ini memang kita tidak hidup sendirian ada hewan dan tumbuhan yang hidup bersama kita Kita tidak boleh berbuat semena-mena kepada mereka Rasulullah SAW telah mencontohkan untuk berbuat baik kepada sesama makhluk hidup Dalam ajaran Islam kita diperbolehkan untuk memelihara hewan Salah satu hewan yang boleh dipelihara adalah kucing Dengan melakukan hal tersebut diri kita pun akan mendapatkan balasan dan keberkahan oleh Allah Serta dicintai oleh para penduduk langit Dalam riwayat sebuah hadis yang berbunyi Orang-orang yang penyayang itu akan dikasihi oleh yang maha suci lagi maha tinggi Maka sayangilah makhluk yang ada di bumi Niscaya kalian akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit Hadis riwayat muslim Tentunya hal tersebut menjadi sebuah berkah yang luar biasa Dan balasan atas perbuatan baik kita kepada makhluk hidup ciptaan Allah SWT Kemudian janji Allah yang kelima bagi yang suka menyayangi hewan termasuk si kucing Adalah diampuni dosa-dosanya Seseorang yang suka memelihara hewan seperti kucing Ternyata hal tersebut dapat menjadi wasilah bagi kita Untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Disebutkan di dalam suatu riwayat Dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Meski memberi minum seekor anjing Rasulullah SAW bersabda Seorang wanita pelacur menolong seekor anjing di atas sumur Dan hampir mati karena kehausan Lalu wanita itu melepas sepatunya Diikatnya dengan kerudungnya lalu diambilah air dari sumur Lalu air itu diminumkan ke anjing tersebut Dengan perbuatannya itu dosanya diampuni oleh Allah Hadis riwayat Bukhari Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Itulah tadi pembahasan kita mengenai lima janji Allah Bagi yang suka memelihara seekor kucing Semoga informasi tersebut dapat menambah pengetahuan dan wawasan Anda Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Wabila Taufik Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh